Kepotong Hei Aulia, kalo lagi makan itu kakinya diturunin Astaga, emang kenapa ya kalo gue makan naikin kaki? Kepotong si saus ya lo ha? Engga, udah makannya belum santai anjing Ga usah ribet ah Satu, dua Oke lagi sekali, satu, dua Halo, 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 halo semuanya Ketemu lagi sama gue di Melekel, bukan di Sabter Korea Official By the way guys, akhirnya setelah dua kali gue gak upload konten di Youtube Akhirnya sekarang gue upload konten lagi Karena beberapa minggu belakangan itu gue sempet liburan dulu Pokoknya liburan-liburan ingin mengistirahatkan otak Supaya gak terlalu capek konten Dan sekarang juga sebenernya lagi di villa bareng temen-temen Tapi gue sempetin buat nge-upload konten ini khusus buat kalian Supaya kalian gak lama menunggu konten-konten gue di Youtube gitu guys Nah disini sebelum masuk ke konten gue cuma mau ngingetin Buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya Bisa langsung di pencet sekarang juga Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang Oke guys thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya Dan sekarang tanpa panjang lebar lagi langsungnya kita bakal masuk ke kontennya Eh tunggu sebentar sebelum lanjut ke video Disini gue mau memperkenalkan ke kalian body care routine yang selalu gue pake Sampai pada akhirnya kulit gue Khususnya kulit badan gue yang awalnya kayak gini Bisa jadi kayak gini Nah jadi langsung aja body care routine yang gue pake udah sekitar kurang lebih setahunan belakangan ini adalah Scarlet Whitening Gue udah lama banget pake ini Ini baru aja nge-stock lagi Ini ada yang body scrub-nya dan ini yang varian coffee Ini varian terbarunya dan ini Aduh aromanya tuh enak banget Pokoknya ntar gue bakal spill ke kalian aromanya dan cara penggunaannya kayak gimana Terus ada juga yang shower scrub-nya Ini kayak sabun gitu Terus ada buliran-bulirannya Kalian bisa liat gak sih disini Terus abis itu ada juga yang terakhir Disini gue bawa yang body lotion-nya Ini body lotion-nya gue beli yang varian jolly-nya Karena gue pengen suka yang varian jolly gitu Ini juga variannya ada banyak gak cuma coffee sama jolly doang Tapi ada varian lainnya juga Gue bakal spill semuanya sekarang Nah tapi sekarang disini gue mau pake yang pertama dulu Karena ntar gue mau mandi juga Pas banget ini sebelum mandi Disini gue bakal pake body scrub-nya dulu Body scrub dari Scarlet ini ada 3 varian loh Yaitu varian coffee, romansa, dan pomegranate Nah untuk kandungan body scrub-nya sendiri Dia itu mengandung glutathione dan vitamin E Yang manfaatnya itu juga super banyak banget Salah satunya adalah membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh Membantu mencerahkan kulit Membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi Dan meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit Body scrub ini juga cocok dipake di semua kulit loh Iya tuh liat deh perbedaannya udah keliatan banget kan Oke guys jadi akhirnya gue udah selesai scrubbing Scrubbing atau scrubber Pokoknya gitulah nge-scrub-scrub badan Pake body scrub dari Scarlet yang varian coffee ini Ini kalian bisa liat perbedaannya Kayak yang udah gue tunjukin sebelumnya Dan sekarang gue mau lanjut ke Step yang kedua yaitu gue bakal pake Ini shower scrub ini dari Scarlet juga Dan variannya masih sama varian coffee Tapi tentunya disini gue gak bakal Lanjang bulat buat mandi ya Tapi gue bakal nunjukin perbandingannya lewat tangan aja Karena dengan dipake di bagian tangan aja Kalian bakal bisa liat perbedaannya tuh sangat-sangat signifikan Dalam satu kali pemakaiannya aja gitu oke Jadi tonton terus Nah sedangkan untuk shower scrub ini ada 4 varian Yaitu varian kukumber, mango, pomegran, dan coffee Nah untuk kandungannya sendiri Dia itu mengandung glutathione, vitamin E, bits, dan kolagen Penggunaan juga gampang banget Pokoknya kayak pake sabun cair biasa deh Nah untuk manfaatnya juga gak kalah penting nih Salah satunya adalah membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh Serta membantu mengembalikan kelembaban kulit Eh ini gue ngapain ya Taraaa liat deh perbedaannya signifikan banget kan Oke guys jadi seperti yang udah kalian liat Tadi gue udah selesai pake shower scrub dari Scarlett Pake sabun mandi Scarlett yang varian coffee nya Ini juga aromanya enak banget Dan kalian udah liat hasilnya juga perbandingannya tadi Sama yang gak gue pakein sama sekali Ini tuh beda banget yang ini sama yang ini Dan sekarang gue mau lanjut ke step yang terakhir Yaitu pake ini Body lotion dari Scarlett Dan ini yang varian jolly Ini tuh varian favorit gue Pokoknya setiap beli body lotion Scarlett Pasti gue beli yang varian jolly nya Dan sekarang kita langsung aplikasiin aja Nah untuk body lotion ini variannya ada banyak juga loh Yaitu varian romansa, fantasia, charming, frezy dan jolly Untuk manfaatnya dia bisa membantu mencerahkan kulit tubuh Dan menyegarkan kulit Oke guys jadi itu udah tadi serangkaian body care Yang biasa gue pake bareng Scarlett tentunya Dan Scarlett ini selalu nemenin gue hampir setiap hari Bahkan emang setiap hari sih gue selalu pake Scarlett Karena emang kalo misalnya kalian pengen hasilnya maksimal Kalian harus banget pake ini setiap hari Nanti hasilnya bakal kalian lihat dalam beberapa bulan setelah penggunaan Scarlett ini Tapi yang paling penting adalah konsisten dalam penggunaannya Karena ini dijamin aman banget Apalagi ini udah BPOM jadi bener-bener aman buat dipake setiap hari Tentunya buat yang shower scrub sama body lotion ini Cocok buat dipake setiap hari Tapi kalo untuk body scrubnya ini dipake maksimal seminggu dua kali aja gitu Oke guys dan sebelum lanjut ke video disini gue juga mau ngingetin Buat kalian semua yang pengen nyobain produk-produk Scarlett Utamanya yang varian coffee nya Karena ini baru aja launching gitu yang varian coffee Nah kalian bisa langsung cobain eh cobain Beli maksudnya beli produknya di e-commerce officialnya Scarlett Atau bisa langsung cek ke instagramnya mereka di Scarlett official Oke nanti gue bakal taruh link buat kalian bisa beli Ataupun link instagramnya di description box di bawah Atau kalian bisa langsung juga search dengan username yang kayak gini Nanti gue tunjukin juga instagram disini oke Kalian juga gak usah khawatir masalah harga Karena bagi gue ini tuh harganya worth it banget Untuk per peaches nya itu sekitar 75 ribu Nah untuk selengkapnya kalian bisa langsung cek aja di e-commerce Ataupun instagram mereka Karena mereka juga sering banget ngadain promo-promo Ataupun diskon-diskon Dan itu dia tadi informasi-informasi yang bisa gue kasih Mengenai skincare rutin utamanya body care yang biasa gue pake bareng Scarlett Dan sekarang kita bakal langsung masuk ke videonya Terima kasih Guys 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 buruannya semuanya sini-sini semuanya Cepet 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 kesini Ayo cepetan yang jauh mendekat Yang dekat merapat Ayo cepet Apa 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 Pasti ada hot news lagi kan Ada apa ada apa Spill dong spill Ehm bener banget Tapi tunggu bentar ya Inces mau menghirup udara segar dulu Sebelum memberikan informasi yang super duper kacau ini Dijamin informasi ini bisa membuat jantung kalian bergetar ya Jadi gini kalian tau gak sih ketua OSIS SMA kebangkitan roh jahat tau kan Tau 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 kenapa dia Nah jadi dia itu sering banget jalan ke hotel bareng pacarnya Dan pas banget belakangan ini tuh ada video twitter yang lagi viral Dan mukanya tuh mirip banget sama dia sumpah Video apaan di twitter Ya elah kayak anak baru lahir kemarin aja Lu di twitter ya video yang gitu-gitulah Pokoknya kalo misalnya kalian semua mau nonton Gue kirimin ya sekarang ya di grup khusus Giba kita ya Hmm udah liat deh Eh dong ayolah ML ML Bumbung jamkos nih ML ML mulu lu kayak gak ada beban hidup lu Tuh liat tuh di papan ada tugas Buta mata lu Ntar lah paling juga dikumpul besok Udah lah gak usah soalin lu jadi orang Mending sekarang kita main ML dulu di kantin yuk Anduh tapi sama siapa lagi Ehm Aldo Aldo ML yuk Gas Hmm siapa lagi ya Oh ya itu Brian sama Dodo ML yuk Gas kuy Ayolah Udah tuh Uyo Dih berlima doang Ya iyalah lagi ngapain banyak-banyak aja orang mau konser lu Aduh Udah lo cepetan ke kantin Oh my god ini drakora sedih banget Oh my god gue gak bisa kayak gini gak bisa Pokoknya gue gak bisa diginiin oh my god Tisu dong tisu tisu please Ya elah emang kenape kalo air mata lu netes Kena serangan jantung lo Is bukannya gitu loh Pokoknya lu gak bakal ngerti lah Udah cepetan ambilin tisu aja tisu atau kain kek Apa aja deh boleh buat ngelapin air mata gue Aduh kenape lagi coba nih perempuan nih Eh makasih Aduh Aku tuh gak boleh sampe nangis atau berperingat gitu Soalnya makeup aku, foundation sama skincare aku tuh mahal banget harganya Kalo sampe luntur kan bahaya sia-sia gitu loh aku pake yang mahal-mahal Makanya kalo ke sekolah itu pake bedak bayi aja kayak gue nih Ih gak mau ah ntar wajah aku jadi lencet lagi Oh ya by the way Sar ini tolong ditaruh lagi dong Atau dibuangin gitu ke tong sampah Aku gak bisa banget buang-buang gitu ke tong sampah Soalnya aku baru aja selesai nail art nih liat Keren banget kan kuku aku tuh keren banget kan Kalo misalnya aku buang sampah itu takutnya ada partikel-partikel tai yang berkumpul disini Jadi aku gak mau buangin ya Astaga Dita Dita Kalo bukan karena temen udah gue gigitin tuh kuku-kuku lo Hei Aulia kalo lagi makan itu kakinya diturunin Astaga emang kenapa kalo gue makan naikin kaki ke potong si saus ya lo an Engga udah makanya mau mau santai anjing Gak usah ribet ah Oh iya kemarin gue sempet liat dance lo dance tiktok gitu pake lagu Yang la lisa la lisa la la lisa la Yang gerakannya la lisa la 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 lisa la la Gitu lah sih gerakannya coba ajarin dong Bener gak sih? La la Astaga Aulia Iya iya ntar gue ajarin tapi gak di kantin juga Astaga Disini masih rame ya Apa gak malu lu diliatin semua orang gini? Aaaa Ngapain malu Orang cuma joget doang kok Kalo lu telanjang disini baru malu Aduh Audrey kamu bawa stippo gak? Bawa kok bentar ya Nih Yeay thank you ya Audrey Sama-sama Audrey ada penghapus gak? Gak pinjem dong Ada kok Ntar gue ambilin Nih tapi ntar inget balikin Gak jadi deh aku mau pinjem di la la aja Thank you ya Is gimana sih? Audrey ini stippo nya Ya ya taruh disana aja Pasti kumat lagi nih penyakitnya nih Aku taruh disini ya Heee Selamat pagi teman-teman sekalian Maaf banget aku mengganggu waktunya Tapi mohon maaf Aku bukannya bermaksud mencampur urusan kalian Cuma aku disini cuma mau ngasih tau aja Kalo emang kalian sedang membenci seseorang Sebaiknya langsung aja ngomong di depan orangnya Jangan malah ngomong di belakang orang seperti ini Karena kalo kalian ngomongin di belakang Maka kalian yang kena batunya Memangnya kalo boleh tau kalian sedang membicarakan siapa sih? Kita lagi ngomongin Dinda Emang kenapa? Oh ya sudah kalo begitu Kalo emang lagi ngomongin Dinda Saya ikut deh yuk Gimana ceritanya? Aldo Iya Ntar lu pulang sama siapa? Maksudnya gue gini Karena tadi gue liatkan si Sari gak sekolah tuh Jadi gue rasa kayaknya lu lagi pulang sendiri deh Kayaknya ya Bener gak sih? Oh iya gue emang pulang sendiri Soalnya Sari lagi ada acara keluarga Makanya dia gak sekolah Oh gitu ya? Bagus lah Emang kenapa? Enggak sih Gue cuma mau nebeng aja Sekalian mau ngajak lu nyari makan siang Soalnya gue gak bawa motor Terus gak ada temen diajak nebeng gitu Oh iya Boleh-boleh kok Boleh ya? Yaudah deh kalo gitu ntar gue tunggu di parkiran ya Soalnya kebetulan gue tau kok Plan nomor motor lu Bye Makanya lu kalo jadi adik kelas itu Jangan soal jagoan disini Maaf kar Alah Udah lah Eh Dinda lu dipanggil ke ruang WhatsApp tuh Pasti gara-gara tadi lu nampar adik kelas kan Masa lu tau adik kelas yang lu tampar itu Cucunya kepala sekolah What? Ya ampun Aduh maampus nih gue Aduh pokoknya gue harus acting Supaya gue bisa pulang hari ini Iya makasih banyak ya Sar Informasinya Sekarang gue bakal Gue bakal kesana kok Eh lu gapapa din sini biar gue anter Gak-gak Sar gapapa kok gue cuma Apa Gue cuma Gue cuma Mual Mual aja Eh Dinda Dinda astaga Kok bisa pingsan sih Perasaan tadi sehat-sehat aja Astaga ada PMN ga sih di kelas ini Bantuin dong Bantuin dong Aduh panas banget sih Mau selfie dulu disini bagus ga ya Kayaknya bagus deh pemandangannya disini Selfie ah Eh tapi kayaknya nih lipstick aku kurang tebal deh Bentar-bentar-bentar Ya udah Kita selfie dulu Satu Dua Oke lagi sekali Satu Dua Ya Kurang di atas sih Iya Tosting Ih keren banget Aduh oh my god panas banget ya ampun Kulit inces itu ga bisa banget kena sinar UVA dan UVB lebih begini Macot loli Ah udah lari aja biar cepet What Apa lo bilang inces yang bacot Eh kutu air yang bacot itu sebenernya kalau lo kutu Eh lo tuh tadi bilang otw jam 5 subuh tapi baru nyampe jam 8 Kan telat jadinya Gimana gak kepingan trombose dan eritrose dalam darah inces gak naik Coba kalau misalnya punya temen yang morfologi wajahnya aja bikin mual kayak begini Ya udah kalau gitu besok naik motor sendiri aja Ngapain lo nyuruh gue jemput Lagian lo kan punya motor Ya elah jangan ngambek lah inces kan cuma bercanda Yaudah kalau gitu besok besok ajarin inces naik motor ya Soalnya inces punya motor sih Cuma gak bisa bawa gitu loh Pernah soalnya bawa motor abis itu jatuh ke got Gak ngerti deh kenapa Apa emang bakat dan skill dalam diri inces ini emang gak bisa naik motor atau gimana gak ngerti lagi Tapi tolong ajarin ya supaya inces nanti bisa naik motor Aduh macot Gak 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 Hmm ada cowok-cowok PMR ganteng tuh beraksi ah biar digendong sama mereka Gak 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 Terima kasih.